Salam inspiratif, salam semangat, Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi tentang seperti apa sih konsep pemikiran kasar-kasar pendidikan oleh Ki Ajar Dewa Toro. Ya, yang pertama pada kata pendidikan sendiri itu kalau menurut Ki Ajar Dewa Toro itu pemahamannya dibedakan. Jadi soal pendidikan dan pengajaran dalam arti dan tujuan pendidikan itu sendiri. Sebab itu menurut Ki Ajar Dewa Toro bahwa pengajaran atau onderwits orang bahasa Belanda itu dikatakan bahwa adalah bagian daripada pendidikan. Nah, dalam hal ini pengajaran merupakan proses pendidikan dalam beri ilmu untuk berfaedah, untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan kecil. Nah, sedangkan pendidikan sendiri atau opening yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan atau kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Ajar Dewa Toro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam bermasyarakat ataupun dalam artian seluas-luasnya. Dimana bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di acara Dewa Toro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang terhadap, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai ini. Dan pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kontrak yang ada pada anak. Agar mereka dapat mencapai kesenamatan dan kebahagiaan yang sedikit-sedikit. Nah, dalam menuntun pertumbuhan laku dan kontrak anak tersebut, di Aja Dewa Toro mengibatkan bahwa peran pendidikan itu seperti seorang petani atau seorang tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagian bulir-bulir jagung yang ditanam dan ditempatkan yang sempurna. Tetapi permasalahnya bahwa yang kita miliki tidaklah semua sama. Oleh sebab itu, pendidikan dalam satu tempat tidak juga bisa disamakan dengan pendidikan di tempat yang lain. Karena ada kearifan lokal yang menjadikan kebermanfaatan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, dalam proses menuntun ini anak diberikan kebebasan. Namun, sebagai pendidik, kita bisa among ya, memberikan tuntunan, mengarahkan, agar anak telah memiliki bekat. agar mereka tidak membahayakan dirinya sendiri. Sehingga mereka memiliki kuat untuk bisa lebih kreatif dalam memaknai sebuah kemerdekaan yang mereka memiliki. Nah, kalian juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka, namun waspada terhadap perubahan-perubahan. Nah, saat ini yang terjadi adalah era diskupsi. Kita masuk ke abad 21. Oleh sebab itu, anak-anak ini juga perlu diberikan bekal, perlu dipersenjatai. Itu dipersenjatai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan sehingga mereka tidak lagi menjadi prokter, tetapi justru mereka dapat menciptakan ruang. Mereka dapat mengeksplorasi kemampuannya untuk mengkreativitas sebuah inovasi-inovasi yang baru, yang bermakna. Dan memberikan kepentingan, memberikan kebermaknaan bagi semua. Nah, oleh sebab itu, inilah sebenarnya yang menjadi penting. Bagaimana kita mencari membangkitkan motivasi sehingga menjadi lebih tinggi. Dan saya yakin bahwa di masing-masing tempat, Bapak-Ibu Guru pasti memiliki cara yang sama untuk memaknai bahwa filosofi Kiacara Dewan Toro ini sebenarnya memang tidak sekedar memiliki, tapi ini adalah senjata menurut saya yang harus dipahami dan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Maka ketika dibunyikan ingar so-so kumoto, ya bagaimana guru ini memberikan dedikasinya. Malaupun demonstrasikan memiliki peran yang terbaik di depan para sesuatu. sehingga mereka menjadi teladan yang bisa dirindukan keberadaannya selalu dinantikan. Inilah bahwa sebenarnya predikan itu mampu dirasakan. dan ingar so sungkuloto ingmat yomangun karso tutkulit saya. Nah bagaimana juga menjadi peran untuk memberikan fasilitas dan memberikan dorongan kepada para siswa untuk bangkit. Bangkit memberikan kepercayaan diri terhadap talenta-talenta yang benar. dan inilah sebenarnya bahwa wujud kemerdekaan itu bisa kita terapkan melalui pembelajaran berfasis aktivitas siswa. Salam Inspirat. Terima kasih. Terima kasih.